Selamat pagi, salam sejahtera Untuk kita sekalian Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang kita hormati bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Berserta Ibu Iryana Joko Widodo Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin Preserta Ibu Uri Paruf Amin Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Punawirawan Tri Sutrisno Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Haji Budiono Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Ibu Soraya Hamzahas Yang kita banggakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ibu Dr. Honoris Kausa Puan Maharani Ketua Dewan Perwakilan Daerah Bapak Insinyur Haji Aal Lanyala Mahfud Mataliti Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun Ketua Makamah Agung Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarifuddin SHMH Ketua Makamah Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo SHMH Ketua Komisi Yudisial Bapak Profesor Amzulian Rifai SHPSD Para Wakil Ketua Majelis Perusahaan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Yang saya muliakan Para pimpinan lembaga-lembaga negara Dan yang teristimewa Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024 Bapak Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto Para Ketua Umum Partai Politik PLT Ketua Umum Partai Golkar Dr. Agus Gumiwang Karta Sasmita Boleh tepuk tangan Pak Balil atau enggak Yang saya hormati dan kita banggakan Ketua Umum Partai Gerindra Jenderal TNI Punawiran Haji Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Nasdem Dr. Honis Kausa Dr. Andes Haji Surya Paloh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Dr. Honis Kausa Dr. Andes Haji Abdul Muhaymin Iskandar Ketua Umum Partai Demokrat Persatuan Pembangunan Haji Muhammad Mardiono Para anggota MPR, DPR, dan DPD yang kami muliakan Yang mulia para Duta Besar Negara Sahabat Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Panglima TNI dan Kapolri Para insan pers, media cetak dan elektronik Dalam dan luar negeri Para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air Para tamu undangan Serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia Yang berbahagia dimanapun Anda berada Sidang majelis dan dewan Hadirin sekalian yang kami muliakan Sesuai catatan daftar hadir yang sampaikan Sekretariat Jenderal Sampai saat ini telah hadir 528 Anggota dari 711 Anggota MPR, DPR, dan DPD Dengan demikian Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 5 Tata tetip MPR Dan Pasal 281 Ayat 1 Tata tetip DPR Serta Pasal 256 Ayat 5 Tata tetip DPR DPD Sidang telah memenuhi syarat Untuk dibuka Dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Sidang tahunan MPR Tahun 2024 Dan sidang bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Dengan agenda Laporan kinerja lembaga-lembaga negara Yang akan disampaikan oleh Presiden Dan pidato kenegaran Presiden Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ke 79 kemerdekaan Republik Indonesia Kami buka Dan dinyatakan terbuka Untuk umum Sidang majelis Dan hadirin sekalian Yang kami muliakan Besok Rahmat dan karunia Yang telah dianugerahkan Tuhan yang maha kuasa Kepada bangsa kita Kita meyakini Bahwa kemerdekaan yang kita nikmati Selain dari perjuangan kemerdekaan Adalah atas rahmat Tuhan Yang maha esa Dirgahayu negara tersinta Republik Indonesia Merdeka 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 Bunga kenanga kuncup terbuka Burung berkicau di atas batu Sudah 79 tahun Indonesia merdeka Mari wujudkan Nusantara baru Indonesia maju Buah durian dari Medan Makan di bawah pohon beringin Di pinggir jalan Selamat datang para tamu undangan Dalam sidang tahunan Sudara-sudara sidang majelis Dan Dewan Hadirin sekalian Yang kami muliakan Momentum peringatan Ulang tahun kemerdekaan Adalah wahana interpeksi Dan mawas diri Untuk meninjau kembali Makna keperdekaan Dalam perjalanan kehidupan Kebangsaan kita Apakah dalam usaha Menuju cita-cita bangsa itu Kita telah bergerak maju Signifikan Atau justru Mundur ke belakang Cita-cita bangsa Indonesia Sudah jelas Sebagaimana dirumuskan Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yakni melindungi bangsa Dan segenap tumpah Darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketetipan dunia Yang berdasarkan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Landasan-landasannya pun Telah kita tetapkan bersama Pancasila sebagai Landasan ideologis Landasan moralitas Dan landasan kepribadian Bangsa Indonesia Pancasila Seperti puisi Yang menari lembut Dalam setiap kata Dan kalimatnya Merupakan Pernyataan cinta Yang tulus Dan murni Dari para penerit bangsa Untuk seluruh Rakyat Indonesia Ia bukan hanya Sekedar lima butir prinsip Tetapi merupakan Sebuah komitmen Yang mendalam Sebuah ikrar suci Untuk menjaga Dan merawat Keberagaman Serta persatuan kita Sebagai landasan Hukum dasar Sebagai norma Dasar tatuah Hidupan negara Dan masyarakat Kita memiliki Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebuah dokumen Yang bukan hanya Menjadi landasan Konstitusional bangsa Tetapi Juga merupakan Wujud nyata Dan cita-cita Para pendiri Bangsa kita Setiap pasal Dan ayat Dari undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kita bisa Merasakan Getaran hati Dan jiwa Yang mendalam Setiap kata Adalah Ungkapan Kasih sayang Dan dedikasi Yang tulus Dari para Pendiri bangsa Untuk merajut Harapan Bangsa yang Lebih baik Landasan-landasan Ini sangat penting Bagi setiap bangsa Oleh karena Landasan-landasan Itu merupakan Kebulatan Pandangan hidup Sekaligus Cita-cita Yang hendak Diwujudkan Dalam mencapai Tujuan Bernegara Sidang majelis Dan dewan Hadirin sekalian Yang kami Muliakan Indonesia Telah mencanangkan Cita-cita besar Melompat Menjadi negara Berpenghasilan Tinggi setara Dengan negara-negara Maju Pada tahun 2045 Cita-cita besar Tersebut Memerlukan Komitmen Kita bersama Yang sudah Dimulai Oleh Presiden Joko Widodo Dengan Menetapkan Dua strategi Prioritas Menuju Indonesia Emas 2045 Yakni Melalui Hilirisasi Industri Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Proses Pembangunan Itu Telah Menciptakan Jembatan Yang Menghubungkan Setiap Pulau Desa Dan Masyarakat Dengan Harapan Dan Kesempatan Yang Baru Untuk Itu Majelis Menyampaikan Apresiasi Yang Setinggi-tingginya Kepada Pemerintah Di bawah Kemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo Dan Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin Yang Terus Mendorong Indonesia Bergerak Maju Dan Membuktikan Sebagai Negara Yang Besar Sejalan Dengan Visi Trisakti Bung Karno Bahwa Sebagai Bangsa Yang Besar Kita Harus Mampu Berdaulat Di bidang Politik Berdikari Di bidang Ekonomi Dan Berkepadian Di dalam Kebudayaan Secara Estafet Visi tersebut Harus tetap Diperjuangkan Oleh Pemerintahan Selanjutnya Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024 2029 Bapak Jenderal TNI Punawirawan Haji Prabowo Subianto Dan Bapak Gibran Raka Buming Raka BSC Selain Ucapan Selamat Atas Mandat Yang Diberikan Oleh Rakyat Indonesia Kami Juga Mengharapkan Kesinambungan Pembangunan Nasional Momentum Tersebut Perlu kita Jaga Dan Pelihara Bersama Tugas Ini Tentu Tidaklah Ringan Karena Tantangan Akan Terus Datang Baik Dari Dalam Maupun Dari Luar Dari Ketanegara Ke Istana Melalui Perjuangan Yang Tiada Tara Semoga Visi Misi Prabowo Gibran Terlaksana Untuk Indonesia Emas 2045 Pergi Ke Solo Makan Soto Pulangnya Kesenayan Selamat Kepada Bapak Prabowo Subianto Menjadi Presiden Republik Indonesia Kedelapan Tumpuk Tangan Untuk Pak Prabowo Sidang Majelis Dan Dewan Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan Memasuki Usia Kemerdekaan Indonesia Yang Ke 79 Tentunya Tantangan Kedepan Semakin Banyak Dan Perlu Kita Sikapi Bersama Untuk Itu Kedilan Sosial Sebagai Nilai Fundamental Pancasila Harus Melandasi Semua Kewijakan Dan Perilaku Perilaku Penyelenggaraan Negara Baik Dalam Bidang Politik Ekonomi Hukum Maupun Keamanan Dan Sosial Budaya Masih Banyak Pekerjaan Rumah Kita Kedepan Pemerataan Dan Keadilan Yang Belum Sepenuhnya Dapat Kita Rasakan Atau Dirasakan Oleh Seluruh Elemen Masyarakat Dari Sabang Hingga Maroke Sayup Sayup Masih Kita Mendengarkan Aspirasi Rakyat Yang Menyuarakan Kerinduan Akan Kedamaian Keadilan Dan Kesejahteraan Mereka Mendambakan Sebuah Negara Yang Tidak Hanya Berkembang Dari Segi Ekonomi Tetapi Juga Dalam Aspek Moralitas Dan Integritas Rakyat 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 Mengharapkan Agar Pemerintah Dapat Menghadirkan Kebijakan Yang Memperhatikan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat Termasuk Mereka Yang Berada Di Garis Depan Perjuangan Melawan Kemiskinan Dan Ketidakadilan Rakyat Mendambakan Sistem Hukum Dan Pemerintahan Yang Benar-benar Adil Inklusif Dimana Setiap Individu Kelompok Dan Golongan Mendapatkan Kesejahteraan Meningkatnya Populasi Penduduk Dunia Khususnya Di Indonesia Akan Membutuhkan Daya Dukung Bahkan Pangan Yang Besar Pada Saat Bersamaan Sektor Pertanian Sebagai Penopang Tahanan Pangan Justru Menghadapi Beragam Tekanan Mulai Dari Makin Sepitnya Lahan Pertanian Setanasi Produksi Meningkatnya Frekuensi Hama Dan Penyakit Tumbuhan Makin Mahalnya Biaya Produksi Serta Ancaman Perubahan Iklim Untuk Menghindari Resiko Krisis Pangan Di Masa Yang Datang Kita Perlu Menyiapkan Strategi Besar Untuk Menciptakan Kedalautan Pangan Indonesia Bukan Sekedar Ketahanan Pangan Yang Acapkali Mengandalkan Import Bahan Bahan Pangan Dari Luar Negeri Kemajuan Teknologi Khusususnya Teknologi Informasi Juga Diharapkan Menjadi Solusi Bagi Berbagai Persoalan Yang Kita Hadapi Saat Ini Digitalisasi Layanan Dari Perdagangan Jasa Keuangan Hingga Pemerintahan Berkembang Berkembang Semakin Cepat Dalam Satu Dekade Terakhir Namun Digitalisasi Yang Berkembang Pesat Juga Meninggalkan Pesoalan Lain Yakni Melebarnya Ketimpangan Digital Terutama Di Indonesia Bagian Timur Ketahanan Keamanan Cyber Di Indonesia Juga Masih Perlu Peningkatan Ini Terkait Juga Dengan Kasus Pertasan Data Nasional Yang Mengisalatkan Urgensi Ketersediaan Lembaga Pemerintah Yang Berfokus Pada Keamanan Cyber Termasuk Peraturan Hukumnya Indonesia Menurut Nasional Cyber Security Index Masih Menempati Posisi Kelima Di Asia Tenggara Dalam Hal Keamanan Cyber Kita Juga Telah Sama-sama Mengetahui Dunia Telah Memasuki Era Internet Of Military Thing Atau Internet Of Battle Fault Di mana Operasi Militer Semakin Dapat Dikendalikan Dari Jarak Yang Sangat Jauh Dengan Lebih Cepat Tepat Dan Akurat Untuk Itu Sudah Saatnya Indonesia Segera Mempersiapkan Pembentukan Matra Keempat Tentara Nasional Indonesia Dengan Menghadirkan Angkatan Cyber Kehadiran Untuk Memperkuat Tiga Matra Yang Sudah Ada Yaitu Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Ini Meningat Posisi Geopolitik Indonesia Masih Sangat Rawan Lantaran Berhadapan Langsung Dengan Trisula Negara Perspakuan Inggris Yaitu Malaysia Singapura Dan Australia Yang Tergabung Dalam Five Power Defense Arrangement Bersama Selandia Baru Dan Britania Raya Dan Silain Juga Berada Dalam Arena Pertaluan Geopolitik Rusia Tiongkok Dan Amerika Di bidang Energi Indonesia Telah Berkomitmen Secara Bertahap Menekan Emisi Gas Kaca Dengan Mengurangi Porsi Penggunaan Energi Fosil Dan Mulai Beralih Pada Energi Baru Terbarukan Transisi Energi Ini Merupakan Pekerjaan Besar Yang Membutuhkan Investasi Sangat Besar Dan Tidak Akan Tuntas Hanya Dalam Tiga Sampai Lima Tahun Strategi Hilirisasi Industri Sudah Memberikan Hasil Positif Berupa Nilai Investasi Pada Industri Pengelahan Mineral Yang Meningkat Besat Nilai Export Nikkel Juga Tumbuh Sangat Tinggi Yang Membuat Indonesia Menjadi Negara Penghasil Terbesar Nomor Satu Penghasil Nikkel Terbesar Nomor Satu Di Dunia Di Usia Yang 79 Indonesia Juga Menyambut Babak Baru Dalam Membangun Ibu Kota Nusantara IKN Menjadi Sibol Harapan Dan Tekad Kita Bersama Untuk Masa Depan IKN Bukan Segedar Sebuah Nama Atau Lokasi Di Petak Melainkan Sebuah Halaman Kosong Dalam Buku Sejarah Kita Yang Menunggu Untuk Kita Tulis Dengan Cerita-cerita Kebanggaan Kebanggaan Keberhasilan Dan Cinta Yang Tidak Berkesudahan Kita Tidak Mewariskan Sebuah Kota Tetapi Kita Mewariskan Harapan Dan Cita-cita Kita Mewariskan Sebuah Tempat Di mana Anak-anak Kita Tumbuh Dengan Mimpi-mimpi Besar Marilah Kita Terus Melangkah Maju Dengan Penuh Keyakinan Menjadikan IKN Sebagai Pusat Kekuatan Dan Inspirasi Marilah Kita Jaga Dan Rawat Marisan Ini Agar Kelak Ketika Anak Cucu Kita Memandang Langit IKN Mereka Tidak Hanya Melihat Kota Yang Megah Tapi Juga Merasakan Denyut Jantung Bangsa Ini Untuk Masa Depan Yang Lebih Gemilang Berpindah Alamat Ke Hutan Belantara Menapak Langkah Membangun Asa IKN Jadi Ibu Kota Negara Semangat Baru Untuk Indonesia Raya Sidang Majelis Dan Dewan Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan Di Tengah Tengah Kemajuan Dan Perubahan Zaman Yang Begitu Cepat Marilah Kita Senak Berkontemplasi Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Bagian Dari Keseluruhan Sebuah Bangsa Yang Desar Marilah Kita Memulai Dengan Mengamati Nilai-nilai Dasar Yang Menyatukan Kita Sebagai Bangsa Pancasila Sebagai Dasar Dan Ideologi Negara Adalah Cermin Dari Cita-cita Luhur Bangsa Indonesia Yang Menjadi Bintang Penuntun Arah Dan Perjalanan Bangsa Pancasila Pancasila Adalah Panduan Moral Dan Etika Yang Harus Kita Hayati Dan Amalkan Dalam Kedua 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 Berbangsa Dan Benegara Dalam Setiap Denyut Jantung Bangsa Ini Begitu Indahnya Bila Pancasila Tidak Sekedar Menjadi Dokumen Sejarah Tetapi Sebagai Sebuah Jiwa Yang Wajib Kita Praktikan Dalam Kedua Kedua Kita Setiap Sila Adalah Cermin Dari Keindahan Dan Kemuliaan Hati Dan Perbuatan Kita Ketuhanan Yang Maha Esa Mengajarkan Kita Untuk Mencintai Dan Menghormati Prinsip Ketuhanan Yang Bersifat Universal Dengan Mengamalkan Keluruhan Anjaran Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Menubuhkan Rasa Cinta Kasih Kita Kepada Sesama Rasa Empati Dan Menghargai Perbedaan Sebagai Hiasan Yang Memperkaya Kebersamaan Persatuan Indonesia Bagaikan Sebuah Simponi Indah Yang Menyatukan Melodi-melodi Berbeda Dari Nusantara Kita Dalam Keberagaman Kita Menemukan Kekuatan Dalam Persatuan Kita Menemukan Cinta Yang Tiada Tara Mari Kita Jaga Persatuan Ini Dengan Sepenuh Hati Kemudian Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusoran Perwakilan Mengajarkan Kita Bahwa Setiap Kebijakan Terdapat Kebajikan Mari Kita Tanamkan Dalam Hati Dan Laksanakan Dalam Perbuatan Bahwa Demokrasi Kita Adalah Demokrasi Yang Dipimpin Oleh Rasa Dan Sikap Hikmat Dalam Kebijaksanaan Agar Setiap Langkah Kebijakan Negara Kita Senantiasa Membawa Manfaat Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Dan Yang Berikutnya Adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Adalah Peneguhan Kepada Keadilan Dan Kesejahteraan Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Seperti Arus Sungai Yang Membawa Kehidupan Bagi Setiap Lembah Yang Dilaluinya Mari Mari Kita Pastikan Setiap Individu Kelompok Dan Golongan Mendapatkan Hak Dan Kesempatan Yang Sama Tanpa Memandang Latar Belakang Dengan Penuh Semangat Dan Keikhlasan Marilah Kita Aktualisasikan Nilai-nilai Pancasila Dalam Setiap Tindakan Kata Keputusan Serta Kebijakan Kita Biarlah Pancasila Tetap Menjadi Cahaya Yang Membimbing Kita Dalam Gelap Ketidak Pastian Menjadi Pelabuhan Menenangkan Di Tengah Badai Perubahan Dan Menjadi Lambang Cinta Yang Abadi Bagi Bangsa Kita Ini Adalah Saat Yang Tepat Untuk Mengingatkan Diri Kita Semua Akan Tanggung Jawab Kemanusiaan Kemasarakatan Dan Kebangsaan Kita Tidak Ada Yang Lebih Penting Dari Kesadaran Bahwa Setiap Tindakan Dan Keputusan Memiliki Dampak Terhadap Masa Depan Bangsa Sekali lagi Memiliki Dampak Terhadap Masa Depan Bangsa Dengan Tekad Dan Semangat Kembali Kepada Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa Itulah Mari Kita Melangkah Kemuka Menyongso Masa Depan Dengan Penuh Harapan Dan Keyakinan Bahwa Kita Dapat Mewujudkan Indonesia Yang Lebih Adil Makmur Dan Bersatu Serta Berkeadilan Saudara-saudara Sidang Majelis Dewan Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan Dalam Sejarah Perjalanan Bangsa MPR Telah Menjadi Pilar Utama Yang Mengarahkan Kebijakan Negara Dan Membuktikan Bahwa Setiap Langkah Kebangsaan Dalam Berbangsa Dan Bernegara Sesuai Dengan Prinsip Prinsip Konstitusi Konstitusi Adalah Peta Jalan Bangsa Sebuah Dokumen Hidup Yang Menjadi Pegangan Dari Setiap Aspek Hidupan Bernegara Tugas Utama MPR Adalah Menjaga Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Konstitusi Tetap Relevan Dengan Dinamika Zaman Sebagai Rumah Kebangsaan Pengamal Ideologi Pancasila Dan Kedalatan Rakyat MPR Menjadi Representasi Kebangsaan Yang Menjalankan Mandat Konstitusional Guna Menjembatani Berbagai Arus Perubahan Pemikiran Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Di Tengah Dinamika Zaman Peran MPR Menjadi Sangat Krusial MPR Adalah Lembaga Yang Menjaga Harmoni Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 MPR Adalah Forum Permuselan Yang Menyatukan Suara Rakyat Dan Memastikan Bahwa Setiap Keputusan Yang Diambil Mencerminkan Kepentingan Bersama Asistensi EPR Menjadi Ruang Aktualisasi Sekaligus Untuk Memastikan Aspirasi Dan Kepentingan Rakyat Secara Umum Terakomodir Dalam Proses Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan Nasional Jalinan Konstitusional Tersebut Memerlukan Sebuah Haluan Negara Untuk Memastikan Bahwa Visi Berbangsa Dan Negara Tetap Terarah Dan Konsisten Dengan Nilai-nilai Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jalinan Antara Pancasila Yang berisi Nilai-nilai Falsafah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang mengandung Hukum Dasar Tetulis Dan Haluan Negara Adalah Jantung Dari Praktik Kehidupan Berbangsa Dan Benegara Kita Haluan Negara Merupakan Guidance Principle Untuk Menjalankan Pembangunan Nasional Dan Penelenggaran Pemerintah Indonesia Yang Berkelanjutan Ide Dasar Menghadirkan Kembali Haluan Negara Merupakan Wujud Keperluian MPR Dalam Rangka Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Sejahtera Adil Makmur Pada Tahun 2045 Mari Kita Semua Dengan Penuh Kesadaran Dan Komitmen Menjaga Dan Merawat Jalinan Antara Pancasila Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Haluan Negara Marilah Kita Biarkan Cahaya Pancasila Merenangi Jalan Kita Nadi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menjadi Keseimbangan Dan Haluan Negara Adalah Jembatan Menuju Masa Depan Untuk Mengenggam Erat Cita-cita Luhur Yang Telah Ditetapkan Dan Menjadikannya Sebagai Api Yang Terus Membakar Semangat Kita Setiap Kebijakan Setiap Program Yang Kita Jalankan Adalah Cermin Dari Tekad Kita Untuk Menjaga Keutuhan Dan Kedolatan Bangsa Serta Serta Mengantakan Rakyat Menuju Kesejahteraan Yang Merata Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kami Sampaikan Pada Forum Yang Mulia Ini Bahwa MPR Telah Menyusun Rancangan Pokok-pokok Haluan Negara Tersebut Yang Akan Disampaikan Dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019 2024 Untuk Menjadi Rekomendasi Pembahasan Dan Putusan Bagi MPR Republik Indonesia Periode Berikutnya Insyaallah Dengan Adanya Pokok-pokok Haluan Negara Akan Menghasilkan Penataan Dan Pengaturan Kembali Penyelenggaran Negara Yang Harmonis Demokratis Dan Berkualitas Karena Pokok-pokok Haluan Negara Akan Menjadi Pokok Panduan Bagi Seluruh Penyelenggaran Negara Dengan Haluan Negara Sebagai Kompas Terus Maju Menggapai Bintang-bintang Dan Menyongsong Hari Esok Dengan Penuh Keyakinan Dan Kebanggaan Saudara-saudara Sekalian Bapak Presiden Yang Sehormati Sidang Majelis Dan Dewan Hadirin Semua Yang Kami Muliakan Sebagai Perwujudan Dari Fungsi-fungsi Utama MPR Dalam Rangka Mengemban Represensi Rakyat Dan Bentuk Dari Penjerman Seluruh Rakyat Indonesia Pimpinan MPR Telah Melaksanakan Silaturami Kebangsaan Melakukan Dialog Konstruktif Kebangsaan Kepada Tokoh-tokoh Nasional Dan Bapak Bangsa Guna Memperoleh Pandangan Dan Saran Serta Pertimbangan Untuk Majuan Bangsa Indonesia Melalui Kunjungan Silaturami Kebangsaan Tersebut Pimpinan MPR Telah Menirma Banyak Aspirasi Dan Masukan Yang Sangat Beragam Dari Tokoh-tokoh Bangsa Yang Terdiri Dari Presiden Dan Wakil Presiden Terdahulu Ketua MPR RI Terdahulu Serta Para Ketua Umum Partai Politik Meskipun Beragam Namun Semuanya Mengerucut Pada Beberapa Kesepahaman Yang Pertama Bahwa Untuk Mengujudkan Indonesia Maju Kita Membutuhkan Komitmen Dan Kontribusi Kolektif Dari Segenap Elemen Bangsa Untuk Bahu-membahu Bergotong Royong Bersama-sama Membangun Bangsa Kemudian Yang Kedua Bahwa Untuk Pembangunan Nasional Membutuhkan Petak Jalan Atau Rop Up Dan Visi Jangga Panjang Yang Tidak Dipatasi Oleh Priorisasi Pemerintahan Kemudian Yang Ketiga Bahwa Setelah 26 Tahun Era Reformasi Perlu Adanya Evaluasi Dan Perbaikan Dalam Implementasi Sistem Demokrasi Dan Kehidupan Ketata Negaraan Kita Seluruh Rangkaian Menang dan Tugas Yang Diimban MPR Adalah Semata-mata Dalam Rangka Merajut Kembali Ke Indonesiaan Indonesia Yang Semakin Lama Semakin Pudar Majelis Berkeyakinan Bahwa Seluruh Elemen Bangsa Baik Yang Hadir Di ruangan Ini Maupun Yang Menyaksikan Di Tempat Lain Memiliki Pandangan Yang Sama Bahwa Kita Semua Bertanggung Menjawab Untuk Langsungan Indonesia Yang Lebih Baik Indonesia Yang Lebih Maju Dan Indonesia Yang Lebih Bermatabat Dalam Konteks Inilah Kita Patut Menyampaikan Apresiasi Dan Penghargaan Setinggi-tingginya Atas Kiprah Para Pemimpin Bangsa Dari Generasi Ke Generasi Yang Kami Rangkum Dalam Rangkaian Pantun Bunga Melati Mekar Berseri Warna Putih Harum Mewangi Penghargaan Untuk Para Pemimpin Negeri Merah Putih Tetap Tegak Berdiri Soekarno Proklamator Yang Cerdas Berani Soeharto Pembangunan Dimulai Habibi Teknologi Dibangun Tinggi Gusdur Polarisme Lestari Megawati Konstitusi Tegak Berdiri SBY Demokrasi Yang Murni Jokowi Pasentur Terintegrasi Dan Prabowo Legesi Kebangsaan Terpatri Sidang Majelis Dan Dewan Hadirin Sekalian Yang Kami Muliakan Sebelum Kita Mendengarkan Laporan Kerja Lembaga Lembaga Negara Yang Disampaikan Oleh Presiden Sekaligus Pidato Kedegaraan Presiden Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Ke 79 Republik Indonesia Perlu Kami Sampaikan Bahwa Sesuai Dengan Sepakatan Setelah Tahun Lalu Sidang Bersama DPR Dan DPR Dan DPR Dan DPR Dan DPR Dan DPR Dan DPR Tahun Ini Akan Dipimpin Oleh Ketua DPR Selanjutnya Terakhir Sebagai Ungkapan Terima kasih Dan harapan Kami Ijinkan Kami Menyampaikan Beberapa Hal Untuk Bapak Jokowi Dan Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Gibran Dalam Rangkaian Bantun Dari Solo Ke Istana Negara Lewat Tol Cipali Jangan Lupa Membawa Serabi Terima Kasih Untuk Pak Jokowi Langkamu Akan Dilanjutkan Pak Prabowo Dalam Membangun Negeri Ini Untuk Pak Prabowo Terbang Tinggi Burung Merpati Hingga Lama Di Pohon Mahoni Kami Titip NKRI Agar Rakyat Hidup Nyaman Dalam Harmoni Kupu Terbang Kumbang Bersama Kumbang Hingga Pidahan Pohon Beringin Yang Rindang Para Calon Menteri Tak Perlu Bimbang Berbaik Baiklah Kepersiden Sekarang Dan Yang Akan Datang Burung Merpati Terbang Di Atas Sawah Purnama Datang Dari Negeri Sebelah Koalisi Calon Kepala Daerah Masih Bisa Berubah Kotak Kosong Jangan Sampai Membuat Kita Terbelah Demikianlah Pedato Pengantar Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia Tahun 2024 Semoga Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Menimpakan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Fa Inama Al Usri Usro Inama Al Usri Usro Sesungguhnya Di dalam Setiap Kesempitan Terdapat Kelapangan Dan Di dalam Setiap Persoalan Selalu Ada Jalan Keluar Bergembiralah Bersama Rakyat Yang Sedang Bergembira Menangislah Bersama Rakyat Yang Sedang Menangis Selanjutnya Saya Persilahkan Ketua DPR RI Ibu Doktor Hondris Kausa Puan Marani Untuk Memimpin Sidang Bersama DPR Dan DPD Terima kasih Kami Sampaikan Kepada